Intro Oke menarik ya Pak James ya Karena saya yakin bukan hanya Melisa Ada banyak orang juga, nah tadi ngomong-ngomong Tentang kebutuhan dan keinginan Bukan berarti kita juga tidak boleh belanja ya Pak James Karena kalau misalnya kita butuh Untuk beli gadget Itu kan sangat membantu Tapi ya kita juga harus tau untuk apa Kegunaannya, betul Kadang-kadang saya lihat teman saya Satu orang bisa punya 3-4 telepon Handphone loh, satu orang bisa punya 3-4 handphone Kelihatan sibuk banget gitu Di sini berdering, sana berdering Buat saya itu apakah Kebutuhan atau keinginan ya Karena buat saya Satu gadget sudah cukup sih Yang penting handphone itu Memenuhi kebutuhan saya Apa yang saya butuh Feature-featurenya ada pada handphone itu Satu sudah cukup karena Sesuai dengan kebutuhan saya Ya so buat saya Satu ini sudah cukup sih Lebih dari cukup karena Everything is in this phone Ya so Kebutuhan sih Oke luar biasa Pak James Menarik sekali ya pembahasan Karena beberapa waktu yang lalu Saya sempat menanyakan Lewat Twitter Dan saya bertanya Ketika Anda merasa gaji Anda kurang melulu Sedangkan keinginan banyak sekali Apa sih solusinya? Apa yang Anda lakukan? Nah berikut adalah komentar mereka Dari At Mas Underscore Ozi Baiknya hemat Baiknya hemat katanya Katakan hemat Pangkal kaya Bersyukur Pangkal bahagia Ada juga ini Dari At Dika 507 Solusinya adalah dengan berusaha Dua kali Tiga kali Atau berkali-kali Lebih keras dari sebelumnya Ada juga ini dari At Rain Underscore Storm Corp Cara solusinya Nambah kerjaan Ambil sampingan Kurangi pengeluaran Dan perbanyak jaringan aja sih Tetap doa dan syukur Itu katanya Oke Nah Tadi kita sudah mendengar Dari sisi karyawan Yang mendapat gaji Tapi malam ini Kita akan coba melihat Dari sisi yang lain ya Pak Kita akan melihat Dari sisi atasan Yang memberikan gaji Karena kadang-kadang Sebagai karyawan Kita merasa Gaji gak cukup Kurang melulu Ada beberapa Dari Anda yang mungkin Pemilik bisnis Yang memiliki pengalaman Yang ingin berbagi Silahkan Oke ya Silahkan Bapak yang pakai Baju hijau dan jas hitam Salam malam Malam Pak Malam malam Dengan Pak siapa Dengan Yahya Pak Yahya Oke Pak Yahya Sekarang kesibukannya apa Pak Saya sebagai pengusaha juga Dan ada beberapa bisnis Yang saya jalankan Di Bandung Dan juga Sedang berambah Ke beberapa kota lain Dan menurut saya Apa yang dikatakan Mengenai gaji Yang tidak cukup Saya rasa Mungkin sebagian orang Memang merasakan Gajinya tidak cukup Saya sangat setuju Tadi ada perkataan Bahwa Kebutuhan Itu semakin meningkat Karena gaya hidup Itu sebenarnya Bukan kebutuhan lagi Jadi keinginan Melihat Pak James Dengan baju yang luar biasa Bumi Riana Bajunya menarik Kenfonya baru Rasanya pengen punya yang sama Pengen gaya yang sama Dan Mereka akhirnya Terbiasa Membuat Atau membangun Sebuah pola Perilaku Belanja yang berbeda Yang baru Daripada sebelumnya Yang lebih konsumtif Bukan lagi produktif Dan akhirnya Aspek produktifitas Karyawan itu Mulai bergeser Tertinggalkan Karena mereka Tidak bisa menahan diri Ketika berbelanja Akhirnya Datang ke perusahaan Pinjem uang Mau ngutang Ngebon Nanti potong gaji Belakangan Nah dari situlah Kelihatan pola Hidup karyawan kita Seperti apa Motornya masih bagus Sudah dijual Beli lagi yang lebih baru Yang CC-nya lebih besar Padahal tidak perlu Karena hanya untuk Transportasi Tapi Pak Yahya Kalau dari sisi pengusaha Apalagi kan Pak Yahya juga banyak Menampung keluhan pengusaha Bahwa karyawan Merasa gaji tidak cukup Nah Kapan sebenarnya Sebagai pengusaha Sebenarnya kita Sebagai pengusaha pun Juga mau Untuk menaikan gaji karyawan ya Sebenarnya Setiap tahun Kita harus menaikan Sesuai dengan Lagi inflasi Dan kita ikutin Di samping itu Itu adalah basic Kita bisa memberikan Lebih daripada Kenaikan yang berlaku Dalam bentuk bonus Insentif dan sebagainya Sesuai dengan Kemajuan perusahaan Sesuai prestasi Yang dicapai oleh perusahaan Dimana prestasi perusahaan itu Adalah kontribusi Daripada karyawan Sehingga mereka harus Lebih produktif Lebih kreatif Lebih proaktif Dan berpikir Bagaimana perusahaan itu Dapat maju Dan efisien Ada gak caranya Pak Seorang karyawan Bisa Menikmati Kenaikan gaji Lebih cepat Dan lebih besar Daripada Kenaikan gaji tahunan Ada saja Gimana caranya Pak Itu tergantung Bagaimana kita Akan memformulasi Target Kepada karyawan Kemudian Mengemas dalam Sistem paket kompensasi Yang insentif Sehingga kalau misalnya Kenaikan gaji Tahunan Oke sekian Tapi kemudian Kita bisa melihat Bahwa pertumbuhannya Cukup stabil Pertumbuhan individu itu Pertumbuhan daripada Perusahaan itu Cukup stabil Kita bisa memberikan Kenaikan yang lebih cepat Daripada sebelumnya Karena pertumbuhan itu Stabil Dan karyawan Merasa memiliki Merasa sangat memiliki Dan memberikan Kontribusi yang terbaik Untuk perusahaan Nah kita bisa melihat Beberapa contoh Tapi tidak banyak Bahwa perusahaan itu Tetap bertahan Di dalam era krisis Tetap bisa Menikmati Keuntungan yang cukup Sehingga tidak perlu Melakukan Rasionalisasi Pengurangan karyawan Dan sebagainya Bahkan Pada saat Ekonominya sudah membaik Karyawan ini Justru memiliki Kemakmuran yang lebih Di antara Karyawan-karyawan Perusahaan lainnya Terima kasih Terima kasih atas pendapatan Dan pandangannya Dan bagi anda Pemirsa setia I am possible Kirimkan kisah menarik Dan inspiratif Dalam hidup anda Kepada kami Melalui twitter At possible metro tv Dan juga email Ke Possible metro tv At gmail.com Jangan kemana-mana Saya Mary Riana Akan kembali Bersama kita bisa At possible